Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Baik pada kabarnya hari ini Semoga sehat selalu Oke, untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia Langsung saja ya Oke, disini ada gambar Nah, gambar sebelah kiri Adalah Soekarno Yang sedang mengumadankan proklamasi kemerdekaan Dan gambar sebelah kanan Adalah gambar tentang Pengibaran bendera metah putih Nah, untuk Materi pertama Kita akan membahas tentang Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timuraya Oke Untuk kekalahan Jepang sendiri Itu secara resmi Secara resmi memang ditandatangani Di perjanjian di kapal USS Misowei Pada tanggal 2 September 1945 Nah, namun Disini ya Sebenarnya Untuk pernyataan Pernyataan secara resminya Oleh Kaisar Hirohito sendiri Kaisar Hirohito sendiri Sudah mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu Itu pada tanggal 15 Agustus 1945 Nah, namun Nah, namun Disini Pasca pengeboman di Kota Hiroshima dan Nagasaki Pada tanggal 6 dan 9 Agustus Nah, Jepang ini sudah Terlihat sangat kewalahan sekali Dan bahkan Di Radio British Broadcasting Corporation Disini Disini Sultan Sahrir Pada tanggal 10 Agustus 1945 ini Sudah mendengar pernyataan Bahwa kemungkinan besar Jepang akan menyerah terhadap sekutu Nah, kenapa? Kenapa kok Jepang bisa menyerah Disini Dikarenakan adanya pengeboman di Kota Hiroshima dan Nagasaki Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 Nah, pengeboman ini sangat berdampak besar sekali terhadap Jepang Karena apa? Karena dua kota ini Merupakan dua kota penting bagi Jepang Termasuk kawasan Indonesia Jepang di dua kota ini Makanya dengan hancurnya dua kota ini Otomatis memberikan dampak yang sangat besar Terhadap kegiatan di Jepang Baik ekonomi, militer, politik Maupun seluruh kegiatannya di Jepang Begitu Oke, lanjut Kita percepat saja Nah, disini ada pertanyaan Nomor satu Mengapa Jepang sangat bergantung pada bahan-bahan mentah dari negara-negara yang didudukinya di Asia? Karena apa? Ada yang tahu? Oke Disini Jepang sangat tergantung pada bahan-bahan mentah dari negara-negara di Asia Karena apa? Karena memang Notabenya Notabenya Jepang adalah negara industri Negara industri Dan disini Untuk mendapatkan bahan sumber daya alamnya Untuk mendapatkan sumber daya alamnya Jepang sangatlah bergantung pada negara-negara lain Termasuk dari negara Indonesia Karena memang pada saat itu Jepang ada peristiwa perang Asia Rimuraya Dengan seputu atau Amerika Makanya untuk memenuhi kebutuhan perangnya Jepang sangat bergantung terhadap sumber daya alam dari negara-negara di Asia Lalu pernyataan nomor dua Apa keterkaitannya antara pengeboman yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki Terhadap kemerdekaan di Indonesia Tentu saja dampaknya sangat luar biasa Karena dengan dibomnya dua kota ini otomatis Keadaan Jepang pun disitu sangat lemah Dengan hancurnya semua kegiatan yang ada di Jepang Yang otomatis kegiatan otomatis dengan adanya Melemahnya Jepang ini Dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia Untuk mengembandangkan kemerdekaan Nomor tiga Apa yang melatar belagangi golongan muda Membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dingklok Nah kita akan bahas di materi selanjutnya Oke disini ya Nah pasca Pasca menyerahnya Jepang pada sekutu Yang secara resmi diimumkan oleh Kaisa Hero itu Terhadap tanggal 15 Nah disini sebelumnya 7 September 1944 Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Daerah India Timur yaitu Indonesia Ini akan dimerdekakan Akan dimerdekakan pada tanggal 7 Agustus 1945 Itu di awalnya Makanya pada tanggal 1 Maret 1 Maret itu dibentuk BPU-PKI Nah kemudian pada tanggal 7 Agustus Yang mana disitu diberi janji kemerdekaan Tapi ternyata gagal Sebabnya karena pada tanggal 6 itu Ada penggembaman Makanya pada tanggal 7 Yang tadinya diberi janji kemerdekaan Ternyata dibatalkan kemerdekanya Lalu dibentuk PP-KI dan Indonesia Diberi janji kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 Kemudian berita penggembaman Penggembaman pada tanggal 6 dan 9 itu Ternyata sampai ke telinga golongan tua dan golongan muda Nah disini mulai terjadi pertentangan diantara golongan tua dan golongan muda Perbedaan pendapat golongan muda dan golongan tua Nah pada tanggal 12 Agustus 1945 Jepang mengabari akan memberikan kemerdekaan Jepang mengabari akan memberikan kemerdekaan Makanya pada tanggal ini ya 12 Agustus disini Disini Soekarno dan Hatta Kemudian dokter Rajiman itu dipanggil ke Dalat Vietnam Nah dari situ mereka diberikan janji kemerdekaan Bahwa Indonesia akan dimerdekaan pada tanggal 24 Agustus Nah kemudian pada tanggal 15 Agustus Nah disini Kan tadi kan pada tanggal 10 Agustus Bahwa golongan muda yaitu Sultan Sahrir Dia itu telah mendengar bahwa kemungkinan besar Jepang memang akan menyerah pada sekutu Nah kemudian pada tanggal 15 Agustus ini nanti Golongan muda ingin mengelar rapat Ingin mengelar rapat yang isinya itu ingin menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia Nah disini ada pertentangan antara golongan tua dan golongan muda Nah golongan muda ini menganggap bahwa Peristiwa menyerahnya Jepang ini tuh salah disikapi oleh golongan tua Seharusnya kalau memang Jepang sudah menyerah Kita manfaatkan tuh harus kita segera segera kita manfaatkan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Itu menurut golongan muda Namun untuk golongan tua kita tidak boleh gegabah Kita harus memikirkan matang-matang Kita harus rapatkan dulu melalui PPKI Karena memang PPKI sudah dibentuk jauh-jauh hari Dan tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia Selain itu Golongan tua juga mempunyai beberapa pertimbangan Untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Yang sesuai dengan PPKI Pertimbangannya adalah Yang pertama Itu Jepang memang belum secara resmi Belum secara resmi bahwa Jepang itu Pasti menyerah kepada sekutu belum resmi Jadi jangan sampai nanti Kalau belum resmi menyerah Nanti jangan sampai Kalau ada peristiwa Semacam ini ya Pertentangan gitu ya Takutnya malah Bangsa Indonesia itu lebih parah mendapatkan perlakuan yang tidak baik terhadap Jepang Ini untuk kepentingan keselamatan bersama Gitu Gitu ya Oh ya Kemudian disini Pada tanggal 15 Agustus Jam 8 malam Disini golongan muda Telah menggelar rapat sendiri Menggelar rapat sendiri Yang rapatnya itu Dipimpin oleh Kairul Saleh Dan mengadakan rapat di gedung mikrobiologi Di Jalan Megaksangan Timur Nomor 13 Jakarta Gitu Kemudian di dalam rapat juga Dijelaskan ya Rapat itu juga isinya adalah Untuk segera mendesak Soekarno-Hatta Agar bermusyawarah dengan golongan muda Dan tidak terlibat lagi dengan pemerintahan Jepang Itu hasil keputusan yang pertama Kemudian hasil keputusan yang kedua Mendesak Soekarno-Hatta Agar proklamasi Segera dilaksanakan selambat-lambatnya Pada tanggal 16 Agustus 1945 Gitu Nah Karena Hal itu bertentangan dengan golongan tua Makanya Terjadi Peristiwa Pengamanan atau penculikan Soekarno-Hatta Ke Rengkas Dengklok Pada tanggal 16 Agustus 1945 Disini Golongan muda Membawa Soekarno-Hatta Ke daerah Rengkas Dengklok Di daerah Karawang Jawa Barat Yang tujuannya adalah Untuk menghindari Keduanya Dari pengaruh Jepang Dan menyakinkan kembali Agar proklamasi kemerdekaan Indonesia Segera dilaksanakan Nah Kenapa kok Lengkas Dengklok dipilih Disini Lengkas Dengklok dipilih Menjadi Tempat Untuk Mengamankan Soekarno-Hatta Karena yang pertama Letaknya itu Terpencil Terpencil Dan sangat strategis Yaitu di daerah Karawang Sekitar Di daerah 15 km Dari Karawang Gitu Kemudian disitu juga Terdapat Markas peta Dan Sangat Dijamin Untuk keamanannya Karena Dekat dengan Markas peta Gitu Nah Di Rengkas Dengklok ini Terjadi kesepakatan Antara Golongan muda Dan golongan tua Yang mana Proklamasi kemerdekaan Akan dilaksanakan Benda tanggal 17 Agustus 1945 Nah Ini Peristiwa Rengkas Dengklok Disini ada Waktu perundingan Perundingan Golongan tua Dan golongan muda Oh iya Disini rumah Rumahnya ini adalah Rumah milik Toko Tionghoa Bernama Jio Kisong Untuk Melakukan Perundingan Disini Ini adalah Yang bawah ini adalah Peta Rengkas Dengklok Di Karawang Jawa Barat Kurang lebih 81 km Dari Jakarta Nah Akhirnya Proklamasi Kemerdekaan Dilaksanakan Di Jalan Pergangsaan Timur Nomor 56 Kalau sekarang Sekarang itu namanya Jalan Proklamasi Nomor 1 Pada hari Jumat 17 Agustus 1945 Jam 10 Disini pada Dan Dijelaskan Ini adalah Waktu Ramadhan Pada tangga Pada hari Jumat 17 Agustus 1945 Jam 10 Gitu Atau di depan Rumah Soekarno Juga Ini Nah ini Disini ada Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Kita lanjut Materi Nah persiapan Proklamasi Kemerdekaan Itu dilaksanakan Di rumah Laksamana Maeda Jalan Imam Bonjol Nomor 1 Jakarta Toko-tokonya Disini ada Soekarno Hatta Ahmad Subhajo Kemudian Soekarni Sayuti Meli BM Diah Dan Sudiro Nah disini Nah disini ada Tiga tokoh Tiga tokoh Yang merumuskan Naskah Proklamasi Yaitu Soekarno Hatta Dan juga Ahmad Subhajo Disini Untuk Soekarno Soekarno ini Menyumbangkan Kata Proklamasi Dan Jakarta 1785 Dan Wakil-wakil Bangsa Indonesia Ada pun Ahmad Subhajo Itu menyampaikan Usulan kalimat Kami Bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Untuk Ahmad Hatta Disini Mengusulkan Kata Hal-hal Yang mengenai Pemindahan Kekuasaan Dan lain-lain Dilaksanakan Dengan Cara Saksama Dan dalam Tempo Yang Sesingkat-singkatnya Ada pun Untuk Naskah Proklamasi Itu Diketik oleh Sayuti Melik Kemudian Berita Proklamasi Ini Disebarkan oleh Burhanuddin Muhammadiyah Kemudian Bendera Merah Putih Dijahit oleh Ibu Fatmawati Dan ada Sambutan Dari Wali Kota Suweryo Kemudian Untuk Paski Branya Untuk Pengegang Benderanya Itu ada Suhut Dan Latif Hindra Ningra Begitu Ya Disini Ada Beberapa Koreksi Ada Beberapa Koreksi Di Naskah Proklamasi Untuk Kata Yang Diganti Disini Ada Kata Tempo Kata Tempo Awalnya Itu adalah Tempo Diganti Menjadi Kata Tempo Kemudian Wakil Bangsa Indonesia Itu diganti Menjadi Atas Nama Bangsa Indonesia Dan Jakarta 17 Strip 8 Strip 05 Itu diganti Menjadi Jakarta Hari 17 Bulan 8 Tahun 05 Gitu Sudah Selesai Untuk Materi Kali Hari Ini Ada Untuk Reaksi Rakyat Indonesia Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Maupun Pemerintahan Awal Indonesia Nanti Insya Allah Akan Kita Bahas Di Materi Selanjutnya Gitu Oke Mungkin Ada pertanyaan Ataupun Silahkan Di Kolom Komentar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh